Wakil Ketua 1 DPDRI Nuno Sampono mengatakan akan mempertanyakan adanya beberapa persoalan yang disampaikan oleh masyarakat Naulu kepada dirinya saat mengadakan kunjungan kerja ke Maluku Tengah dan bertatap muka bersama masyarakat Naulu terkait. Adanya beberapa anak Naulu yang dinyatakan gugur dalam mengikuti tes sebagai anggota kepolisian maupun TNI dikarenakan hanya memiliki aliran kepercayaan. Hal ini disampaikan langsung salah satu perwakilan masyarakat Naulu di harapan Nuno Sampono saat mengadakan pertemuan bersama dengan masyarakat Naulu. Kemudian menyakut dengan ketom punya generasi muda yang ada ini kalau mau tes di militer, di polisi atau tentara itu banyak kendala. Banyak kendala bahwa tidak ada punya semacam satu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, itu tidak ada. Sementara Katol ini juga bukan umat siapa-siapa tapi ini kan umat Tuhan. Anak-anak yang punya bisiknya juga cukup tapi satu ke tingkat situ bilang gugur. Nah ini perlu Katol mau sampaikan kepada Bapak, ada punya pengertian. Menyikapi pernyataan tersebut katana Nuno Sampono sesuai dengan aturan dan undang-undang yang baru disahkan oleh pemerintah, maka hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi hanya karena alasan aliran kepercayaan yang dimiliki oleh yang bersengkutan saat mendaftar sebagai calon anggota kepolisian. Karena pemerintah saat ini telah memasukkan aliran kepercayaan sebagai salah satu yang diakui di negara Republik Indonesia sebagai kepercayaan bagi mereka yang menjalannya. Oleh karena itu, selaku wakil ketua satu DPRD akan mencoba untuk mempertanyakan persoalan tersebut kepada Kapolda sesuai apa yang disampaikan oleh masyarakat Naulu. Hal lain juga menurut Nuno Sampono, ada beberapa persoalan lain yang mungkin juga menjadi alasannya tidak diloloskannya calon yang mendaftar, yaitu kesehatan yang bersengkutan. Karena fakta banyak terjadi generasi muda di Maluku adalah persoalan kesehatan, hal ini disebabkan terpengaruh loko dan minuman keras yang merusak kesehatan mereka. Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar para orang tua yang anaknya berencana untuk mencalonkan diri sebagai anggota kepolisian maupun TNI sudah sejak kecil dididik untuk tidak mengkonsumsi rokok dan minuman keras, semisalnya minuman tradisional sopi yang banyak dijumpai di daerah Maluku. Jadi, lemah sekali kita itu, teman-teman muda ini, kalau memasukkan sana, memasuk polisi, dia sudah harus samilang bersama rokok. Karena nanti latihan berat mati, itu masalahnya. Nah, ini catatan buat kita, dia bukan dari pasangan momen di pasangan. Jadi, kalau ada yang telah bilang karena keyakinan, kita cuma cek, ya? Seterusnya, mudah-mudahan tidak betul. Tapi, teman-teman tidak betul. Karena undang-undang kita sudah menerima, mengakui aliran kepercayaan di luar agama-agama yang sudah ada. Artinya negara kita, negara Mancasila, kita itu bukan negara kamar. Harus mengakui, menghargai orang punya pilihan atas keyakinannya. Untuk itu, jika sesuai apa yang disampaikan oleh para orang tua dari Naulu bahwa banyak anak mereka yang dinyatakan gugur hanya karena persoalan keyakinan agama yang mereka anut, maka dirinya akan mempertanyakan persoalan tersebut. Namun yang terpenting, kata Nono Sampono, adalah generasi muda diminta untuk tetap menjaga kesehatan jika bercita-cita ingin mengikuti tes kepolisian maupun TNI.